Hai semua kembali lagi dengan aku Andini Siapa disini yang pertama kali mau keluar negeri? Aku akan share pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh petugas imigrasi ketika kalian berada di luar negeri Jadi ketika kalian keluar negeri itu biasanya kalian itu akan melewati 2 kali petugas imigrasi Yang pertama itu ketika kalian mau keluar dari suatu negara Berikutnya ketika kita sampai ke suatu negara tujuan kita juga akan bertemu dalam petugas imigrasi saat di luar negeri Biar kalian lancar menghadapi petugas imigrasi Aku akan share pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh petugas imigrasi Dan aku juga akan kasih tau bagaimana cara menjawabnya dalam bahasa Inggris Kuncinya kalian itu harus menjawab dengan percaya diri dan juga jujur Jadi ketika kalian sudah berada di area imigrasi negara tujuan Kita akan mengantri di antrian imigrasi Ketika dalam antrian kalian itu sudah siapin dokumen paspor dan visa Kalau misalnya kalian datang ke negara-negara yang butuh visa Print tiket pulang pergi Terus berikutnya print itineri perjalanan kamu Ini sebenarnya tidak wajib Tapi ini memudahkan kamu untuk berkomunikasi kepada petugas imigrasi Untuk lebih jelasnya simak terus video ini sampai habis Nah sekarang kamu sudah berhadapan dengan petugas imigrasi Apa yang dilakukan? Yang pertama kamu harus menunjukkan paspor dan berkas-berkas yang tadi Itu kepada petugas imigrasi Kemudian biasanya mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan Untuk menentukan kalian boleh masuk ke negara mereka atau tidak Nah pertanyaannya itu apa aja sih? Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan berdasarkan pengalaman aku Yang pertama, apa tujuan kalian ke sini? Dalam bahasa Inggrisnya What is your purpose here? Kalian bisa jawab for traveling, for working Intinya tuh kalian harus jawab tujuan kalian gitu Nanti petugas imigrasi ini mungkin akan ngecek lagi Apakah jawaban kamu itu sesuai dengan visa yang ada di dalam paspor Berikutnya pertanyaannya itu Apakah kamu mempunyai tiket pulang? Do you have a return ticket? Kuatah kuncinya itu a return ticket Biasanya kalau yang tujuannya untuk traveling gitu kan Biasanya ditanya tuh apakah kalian udah punya tiket pergi? Kalau kamu punya tiketnya Itu kamu jawab yes I have Kamu nggak punya Kamu bisa jawab no I don't Cuma kamu harus kasih reason-nya atau alasannya Kenapa kamu nggak punya Dan alasannya itu ya harus make sense ya Menurut aku kalian sebaiknya udah punya tiket balik Untuk meyakinkan petugas imigrasi Yang ketiga, kalian akan menginap di mana? Where will you be staying? Misalnya kalian menginap di hotel So I will stay at B hotel Atau kalau kalian menginap di rumah keluarga Kalian bisa bilang I will stay at my family house My sister house Or my brother house Nah ini tadi berhubungan dengan print itinerary Yang udah aku sebutin di awal Atau kalian tuh kalau ketika ditanya itu Kalian bisa nunjukin nih kertasnya I will stay here Aku sendiri bikin itinerary perjalanan Itu biasanya Itu biasanya aku tuh ngecantumin kayak alamat hotelnya Nama hotelnya, nomor depan hotelnya lengkap gitu Itu menurut aku penting untuk suatu waktu Nanti misalnya kita tersesat dan mau nanya orang Itu bisa lebih gampang Karena kan kalau di handphone Kita gak tau ya Kalau misalnya nanti bisa aja kan handphone kita low bed gitu loh Atau gak ada sinyal Atau ya macem-macem Jadi ini antisipasi aja sih Berikutnya Apakah kamu traveling sendirian? Are you traveling alone? Are you traveling alone? Nah disini kalian bisa jawab juga Kalau iya Yes I'm traveling alone Tapi kalau enggak No I'm traveling with Bla 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 Misalnya With my family With my boyfriend With my husband Nah berikutnya Yang sering ditanyakan itu Berapa lama kamu tinggal? How long will you stay here? Kamu bisa jawab dengan I will stay for Contoh Misalnya satu minggu I will stay for a week Berikutnya Berapa banyak uang cash yang kamu bawa? How much cash are you carrying? Misalnya kamu jawab Bisa I have thousand dollar Pertanyaan ini tuh ditanyain Untuk mestiin kalian gak bawa uang cash berlebihan Karena kalau misalnya masuk ke suatu negara itu Biasanya ada batas limitnya Maksimal bawa uang cash Tapi setahu aku juga itu gede banget sih Limitnya lumayan Apa pekerjaan kamu? What do you do? Misalnya kalian adalah Pemirah usaha Jadi kalian bisa jawab I work for my own business Atau I work for Yaitu nama perusahaannya Berikutnya Apakah kalian pernah Berkunjung ke sini sebelumnya? Have you ever been here before? Kalau misalnya pertama kali Kamu lian bisa jawab No It's my first time Tapi kalau misalnya kalian Sudah pernah berkunjung ke negara ini Kalian tuh bisa jawab Yes I have been here before Itu tadi pertanyaan-pertanyaan Yang sering diajukan oleh Para petugas imigrasi Ketika kalian berada di area imigrasi luar negeri Kalau kalian berada di area imigrasi Jangan kalian foto-foto Atau memvideokan di area imigrasi Karena itu sebenarnya Dilarang ya teman-teman Kalau kalian ingin bikin video Sebaiknya itu Setelah area imigrasi Semoga video ini bisa membantu Buat kalian yang membutuhkan Dan semoga perjalanan kalian ke luar negeri Juga lancar Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Bisa kalian tulis di kolom komentar Terima kasih yang udah nonton Bye